selamat menikmati ya langsung aja apa aja sih kak yang harus kita punya sebagai anak kos persediaan di kos nih supaya kita itu gak telat sarapan gak sampai gak makan siang dan gak makan malam nah teman-teman untuk sarapannya aku menyarankan kalian untuk menyediakan roti gandum aku punya biasanya aku sediain roti gandum segini ini tuh isinya rada banyak kalau buat sarapan satu lembar atau dua lembar itu cukup buat satu minggu ya nah itu tuh meminimalisir pengeluaran kalian untuk sarapan terus kalian juga bisa tambahin telur ya kalau misalnya kalian kurang kenya makan selembar kalian bisa goreng telur loh nah tambahin terus dilipat deh di dalam roti gandumnya kalau mau tahu resepnya ada di video ini ya terus berikutnya selain roti gandum yang bisa kalian jadikan rekomendasi buat sarapan juga roti jepang nih roti jepang ini juga murah banget loh isinya juga ada banyak nah kalian bisa menyediakan ini di kos kalian untuk persediaan sarapan karena biasanya sarapan itu sangat rawan ditinggalkan kenapa? karena biasanya kalian itu buru-buru ke kampus buru-buru ke tempat kerja atau buru-buru yang lainnya jadi jangan lupa sarapan ya bisa sediakan roti jepang atau roti gandum ataupun roti tawar yang lainnya atau roti-roti yang tidak mudah basih ya dalam waktu yang cepat misalnya sehari dua hari sudah basih terus itu untuk makan siang dan makan malamnya aku merekomendasikan kalian makanan yang udah dijual pek-pekan atau biasanya ada tuh yang jual sayur asam sudah dalam satu pek nah aku punya contohnya nih teman-teman cara kayak gini nih nah ini ada sayur mayurnya terus itu ada bumbunya juga deh tuh ini sayur asam terus kalian misalnya mangyur asam tinggal kalian masak deh praktis bukan? nah ini juga saya apa namanya? sayur sop kalian mau ngesop sudah ada bumbunya terus ada bahan-bahan sopnya juga praktis banget kan teman-teman dan aku jamin kalau kalian prepare persediaan begini setiap satu minggu kalian pastinya gak akan sampai terat serapan gak sampai bingung mau makan siang apa misalnya pas kantong lagi kering karena kan biasanya nasi campur itu 10-15 ribu tuh misalnya waktu kirim uang orang tua itu masih beberapa hari lagi sedangkan uang kalian misalnya tinggal 50 ribu kalian bisa memanajemennya dengan cara seperti itu ya teman-teman jadi jangan sampai kalian itu makan makanannya sekiranya bikin lambung kalian tuh sakit contohnya aja nih cuman makan nasi sama kerupuk terus itu atau bahkan ada yang sampai cuman makan mie seharian itu jangan sampai ya yuk kita belajar memanajemen keuangan kita dan pengeluaran kita ya nah kalau yang tadi aku sebut ini tuh sehari kalian roti gandum itu kan satu bungkusnya sekitar 22 ribu sampai 25 ribu itu isinya banyak nah kalau roti jepang itu juga cuma 10 ribu isinya 10 nah berarti seribuan kan terus sayuran mayur kayak gini nih sekitar 8-10 ribu nah kalau dihitung-hitung itu sehari kalian tuh cuma butuh 15 ribu pengeluarannya ya terus 15 ribu itu menurutku itu worth it karena kalian bisa sarapan bisa makan siang bisa juga makan malam di luar beras ya karena biasanya beras itu kan kebutuhan pokok kita yang biasanya kita beli di awal bulan habis di transfer tuh gak mungkin kan beras cepat habis apalagi kalian anak kos sendirian masa sih beras misalnya 5 kilo habis dalam waktu 1 minggu 2 minggu gila banget tuh ngeri ya makannya ya nah yuk kita coba hidup hemat hidup lebih termanajemen lagi supaya kebutuhan kalian terpenuhi kantong kalian gak terus-terusan menangis dan lambung kalian juga gak menangis teman-teman yuk dicobain kalau kalian mau tahu keseharian aku kalian bisa follow aku di instagram berikut ya teman-teman dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen selamat menangis